Intro Langsung saja kita masuk ke soal nomor 12 ya Kita bahas disini Jarak antara kota A dan B adalah dua kali jarak antara kota C dan D Kota A terletak di tengah-tengah antara kota C dan D Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A sama dengan jarak kota D ke kota B Yaitu setengah jarak kota A ke kota E Dua kota di bawah ini yang jaraknya paling jauh adalah titik-titik Kalau kita memahami ini tentu kita akan bingung Biar mudah kita buat simbol-simbolnya atau buat kode-kodenya Kita coba dari kalimat yang pertama Jarak antara kota A dan kota B Saya tulis saja A, B Sama dengan dua kali jarak antara kota C dan D Berarti dua kalinya C, D Kalimat berikutnya Kota A terletak di tengah-tengah antara kota C dan D Berarti urutannya adalah nanti C, E ini ada di tengah-tengah dari kota C dan kota D Artinya jarak antara C, E harus sama dengan jarak antara E, D Bisa dipahami ya Jarak C, E dengan jarak E, D sama karena E terletak di antara di tengah-tengah kota C dan kota D Itu dari kalimat yang kedua Dari kalimat yang ketiga Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A Saya tulis C, A Sama dengan jarak kota D ke kota B Kota D ke kota B Yaitu setengah jarak kota A ke kota E Yaitu sama dengan setengah A dan E Artinya C, A Jarak C, A itu sama dengan setengah A, E Jarak D, B juga setengah A, E Seperti itu Pertanyaannya adalah Dua kota di bawah ini Yang jaraknya paling jauh adalah titik-titik-titik Kita coba lihat di sini Dari kalimat yang pertama A, B itu sama dengan dua kalinya C, D Kalau posisi C Kemudian di sini D Maka A, B itu ada di kiri Kemudian B nya ada di kanan Karena dua kalinya Sedangkan kota E ada di tengah-tengah dari kota C, D Berarti di sini adalah kota E Sehingga jarak C, E sama dengan jarak E, D C, A Coba C, A sama dengan D, B Nah, C, A sama dengan D, B C ke A sama dengan D ke B Atau setengah dari A, E Atau setengah dari A, E Bisa dipahami ya Berarti simbol ini benar Maka jarak yang paling jauh di sini adalah Dari kota A ke kota B Yang benar adalah pilihan jawaban yang A Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Soal berikutnya Nomor 13 X lebih tua dari N E lebih mudah dari A T lebih mudah dari N X lebih mudah dari E N lebih tua dari T Maka yang termuda adalah Kita juga akan bingung jika hanya membaca soal ini Tanpa kita eksen dengan menulis simbol-simbolnya Maka jika ketemu soal seperti ini langsung saja ambil kertas dan kita tulisnya Kita buat kesepakatan bahwasannya Tanda seperti ini adalah kita lebih tua Lebih besar di sini artinya lebih tua Sedangkan ini adalah tanda lebih mudah Kemudian kita buat simbolnya X lebih tua dari N Berarti X lebih tua dari N Sampai sini Kemudian E lebih mudah dari A E lebih mudah dari A Sampai sini T lebih mudah dari N T lebih mudah dari N Selanjutnya adalah X lebih mudah dari E X lebih mudah dari E N lebih tua dari T N lebih tua dari T Sudah Yang terakhir adalah pertanyaannya Maka yang termudah Kita cari yang termudah Agar mudah Karena yang ditanyakan adalah termudah Maka semua lambangnya adalah kita harus buat seperti ini Dari ini X lebih tua dari N Artinya sama dengan N Itu lebih mudah dari X E lebih mudah dari A Tetap karena sudah menyatakan lebih mudah Oke Kemudian T lebih mudah dari N Juga tetap Karena sudah lebih mudah X juga tetap Lebih mudah dari E Dan ini N lebih tua dari T Harus kita jadikan lebih mudah Artinya sama dengan T Lebih mudah dari N Ini sama ya T Pernyataannya ketiga dan yang kelima sama Artinya ini sudah sama Kita tinggal fokus ke 4 pernyataan yang di atas Ingat kemarin Kita cari pasangan yang di sisi kiri dan sisi kanan N Ada pasangannya N E ada pasangannya E Kemudian T Tidak ada pasangannya ya X ada Berarti yang termudah adalah yang T Karena T tidak ada pasangannya di kanan Itu yang paling ditulis lebih dahulu T Lebih mudah dari N Sedangkan N sendiri Nah ini Lebih mudah dari X Sedangkan X disini Lebih mudah dari E Kemudian E Lebih mudah dari A Berarti yang termudah adalah jelas yang T Jawabannya yang B Yang D ya Kalau yang tertua adalah yang Nah seperti itu Cukup mudah ya Caranya seperti itu Karena kalau matematika Adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Lanjut kita di soal nomor 14 Yang terbaik Tumbuh pada iklim dingin adalah Wortel, kentang, dan kubis Lalu saja kita tulis ya Pada iklim dingin Wortel, kentang, kubis Dinginnya mana ini Saya tulis saja disini Wortel Kemudian kentang Dan yang terakhir adalah kubis Oke Selanjutnya Pada iklim sedang Banyak sekali padang rumput Dan disana tumbuh ketela Serta jagung Saya tulis saja Yang sedang di mana ini Banyak sekali padang rumput Kemudian Ada lagi tumbuhannya Adalah ketela Dan jagung Ketela Kemudian jagung Biar mudah ya Langsung kita buat tulisan seperti ini Selanjutnya pada iklim subtropis Terdapat gandum Buah zaitun Dan kebun anggur Subtropis Disini ada gandum Kemudian jaitun Kemudian anggur Sampai sini Pada iklim tropis Tumbuh kelapa sawit Dan padi Tropis Kelapa Sawit Dan padi Oke semuanya sudah tertulis Bangsa X Terutama Hidup dari Roti Dan minyak Sebagai pengganti Mentega Mereka minum anggur Dan makan buah anggur Oke Pada iklim manakah Mereka hidup Oke Makanannya adalah Roti Kemudian ada minyak Sebagai pengganti Mentega Kemudian Minumannya adalah Anggur Dan makannya buah anggur Berarti yang Yang tumbuh Anggurnya Oke Roti Disini Dibuat dari Gandum kan Kemudian minyak Ini bisa dari Buah Zaitun Sementara anggur ya Anggur dong Dari tumbuhan anggur kan Nah Dari ini Ada di iklim apa Yaitu jawabannya Anggur Apa Gandum Yaitun Anggur Gandum Yaitun Anggur Yang jelas Pada iklim Subtropis Karena disini adalah Gandum Yaitun Dan anggur Jelas Ini jawabannya Milihan jawaban yang B Cukup mudah ya Karena kelapa matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Nomor 15 Suatu keluarga Mempunyai Empat anak Yang bergelar sarjana A Memperoleh Genar sarjana Sesudah C B Memperoleh Kesajanaan Sebelum D Dan bersamaan Dengan A Urutan yang benar Dalam memperoleh Kesajanaan Adalah Titik Kita buat kesepakatan Karena disini ada Sebelum Ada sudah Berarti Kalau seperti ini Adalah Sebelum Sedangkan tanda ini Adalah Bisa sepakati Sebagai Sesudah Kita buat Suatu keluarga Ada empat anak A Memperoleh Gelar Sesudah C A Sesudah C Kemudian B Memperoleh Kesajanaan Sebelum D B Sebelum D Kemudian Dan bersamaan Dengan A B Memperoleh Kesajanaan Sebelum D Dan bersamaan Dengan A Artinya disini B B Bersamaan Dengan A Ya Urutan yang benar Dalam memperoleh Kesajanaan Adalah Titik Titik Ya Kodenya Kodenya Hanya Tiga ini Untuk Karena pertanyaannya Adalah Dalam urutan Dari berarti Yang terdahulu Atau yang tersesudah Kita buat sama dulu Ya Artinya kita buat Yang sebelum saja Berarti A sesudah C Menjadi C Disini adalah Sebelum A Yang ini tetap B Sebelum D Oke Dari sini Kita akan bisa Lihat Karena disini B sama dengan A Ini A bisa Berarti Sama Sama kan ini Kemudian B yang disini Juga sama dengan A Artinya Ini berpasangan Yang tidak berpasangan Adalah yang C Disisi kiri Makanya C yang lebih dahulu C Sebelum A Dan B Baru sebelum D Ya ini urutannya Ingat ya Yang berpasangan Yang tidak berpasangan Itu yang lebih dahulu Berarti C mendapatkan Kesajanan sebelum A Dan B Sebelum D Yang sesuai Kita coba lihat disini D memperoleh Kesajanan sebelum C D Sebelum C Salah D harus Sesudah Ya Karena kalau kita balik Juga sama Sesudah A B Kemudian Sudah C Berarti D Sesudah C A memperoleh Gelar kesajanan Sudah D Kalau sesudah A Sesudah D A memperoleh Gelar kesajanan Sesudah A Berarti D sesudah A Salah ya D nya adalah Sesudah A C memperoleh Gelar kesajanan Sebelum D C memperoleh Sebelum D Ini yang benar Coba cek yang D A memperoleh Gelar kesajanan Bersamaan dengan D Jelas Ini tidak Karena A bersamaan Dengan B B mendapatkan Sarjana sebelum C B sebelum C Bukan Yang benar C yang sebelum D Salah Berarti jelas Pilihan jawabannya Benar Yang C Cukup mudah Karena klub Mantap Tika adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke demikian Latihan sederhana Tentang penalaran Analitis Semoga video sederhana ini Bisa bermanfaat bagi teman-teman Semuanya Jangan lupa like Kemudian subscribe Bagikan jika dirasa Video ini bisa bermanfaat Bagi orang lain Kunjungi juga Klub Berbagi Itu adalah channel kami juga Tempat berbagi Informasi Dan memberikan inspirasi Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih